Kondisi ruas jalan RT11 Desa Terusan Kecamatan Maroseboilir Kabupaten Batanghari sangat parah dilintasi karena kerusakan yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Dikatakan Najmudin anggota DPRD Batanghari, terakhir pembangunan jalan ini dikala zaman Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI Masuk Desa. Najmudin pun bersaksi bahwa di ruas jalan ini kerap terjadi korban apalagi hujan datang. Khususnya pengendara kerap jatuh ataupun tabrakan. Korban adalah warga RT9 Dusun 4 atas nama Muhammad Yusuf yang merupakan seorang penyadap karet. Di mana saat itu korban bersama sang istri mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju kebun karet. Dan korban tewas karena kehabisan darah akibat sebilah golok yang menancap paha bagian kirinya. Kalau kondisi itu kondisinya luar biasa jeleknya. Memang jalan itu belum pernah tersentuh dengan pembangunan. Pernah dibangun ABRI Masuk Desa waktu itu. Tapi kondisi sekarang luar biasa. Khususnya mobil, motor pun susah lewat, jalan kaki pun susah lewat gitu. Khususnya ini berlangsung setidak apa? Dia sejak lulus karena memang jalan belum pernah terbangun. Pirdana Atrio, Jambi TV